Komisi Pemilihan Umum KPU Banyuasin beberapa hari yang lalu telah menerima surat suara untuk calon presiden, DPD, dan DPR RI. Untuk DPR Provinsi dan DPR Kabupaten, kota masih ditunggu oleh pihak KPU Banyuasin. Namun untuk surat suara DPR RI KPU Banyuasin baru menerima 500 ribu lembar dan masih menunggu untuk tahap pengiriman selanjutnya. Sedangkan untuk alat pencoblosan seperti karet pengikat surat suara, lem, kantong plastik, spidol, dan tanda pengenal KPPS pihak pemilu Banyuasin sudah menerima. Untuk pilik suara, segel plastik, tinta, alat tunan netral, dan sampul kertas sudah diterima sebelumnya oleh pihak KPU Banyuasin. Menurut Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Parmas, dan SDM KPU Banyuasin, Bah Rial Syah mengatakan untuk lipat dan sortir surat suara akan dilakukan di Aula KPU Banyuasin, Jalan Talipoli Keluaran Pangkalan Balai Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin, dan dijaga oleh pihak keamanan KPU serta pihak kepolisian yang mana lipat sortir ini menunggu perintah dari KPU Provinsi ke Kabupaten Kota. Untuk surat suara, kita baru menerima tiga susu ya, susu Presiden, susu DPD, dan susu DPR RI. Yang masih kita tunggu itu susu DPR Provinsi dan susu DPR Kabupaten Kota. Namun untuk susu DPPWP, Presiden dan Wakil Presiden, itu baru datang 500 ribu lemar ya. 500 ribu lemar untuk DPR RI, kemudian untuk Presiden cukup ya, cukup. Jadi DPR RI yang masih kekurangan, nunggu tahap selanjutnya, pengiriman tahap selanjutnya. Untuk nanti lipat sortir kita adakan di Aula ini, di Aula KPU, dan dijaga oleh kepolisian, jaga ke sana, di Komunika Subakul, dan Pak Sekretaris nanti, dan pengawasan dari bawah seluruh dan kepolisian untuk menjaga keamanan. Terima kasih telah menonton!